Pemenang Masterchef Indonesia 2023 telah diumumkan dan kompetisi yang terbilang bergensi tersebut dimenangkan oleh Belinda. Akan tetapi banyak warganit yang mengatakan bila Belinda tidak pantas menjadi juaranya sebab menurut mereka Kiki lah yang lebih pantas menjadi juara. Hal itu yang kemudian membuat warganit menuding bila Kiki Dizalimi dan Masterchef Indonesia penuh dengan settingan. BRF Kompov tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut. Berikut ini beberapa fakta Kiki yang diduga Dizalimi juri Masterchef Indonesia. Chef Renata diserang niti senusai Rizki Sah Putra Singa Rimbun jadi juara dua. Banyak warganit yang tidak terima dengan keputusan juri Masterchef yang menubatkan Rizki Sah Putra Singa Rimbun sebagai juara kedua. Dikarenakan pada saat presentasi makanan, para juri lebih memuji hasil makanan di sekisah ketimbang hasil olahan tangan daripada Belinda. Namun siapa sangka ternyata ucapan juri tersebut tidak sesuai dengan skor yang diberikan kepada kedua finalis. Yakni Kiki yang mendapat pujian justru mendapatkan nilai sebesar 1857 sedangkan Belinda yang dianggap segilnya di bawah rivalnya malah mendapat skor sebesar 1867. Keputusan Dewan Juri yang dinilai tidak adil itu membuat warganit gram dan menyerang Chef Renata dengan mentar yang pedas. Salah satu dari nitis yang menyebut bila Chef Beno Tato tersebut ngawur dalam memberikan nilai. Chef Marinka diminta balik ke Masterchef Indonesia untuk gantikan Chef Renata. Polemik Grand Final Masterchef Indonesia Season 11 nampaknya terus berlanjut. Kali ini banyak dari nitis yang meluapkan emosinya dengan cara menggalang dukungan untuk menggantikan posisi Chef Renata yang dianggap sudah tidak profesional sebagai seorang juri. Di tengah hangatnya perbincangan tersebut muncullah satu keinginan daripada fans Masterchef Indonesia yaitu mengharapkan Chef Maringka untuk kembali menjadi juri Masterchef Indonesia sekaligus menggantikan posisi Chef Renata. Chef Juna dihujat karena dinilai tidak adil sama Kiki. Pasca kompetisi Masterchef Indonesia 2023, nama Chef Juna seolah tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Suatu hal yang membuat demikian lantaran, Chef yang dikenal dengan rawakannya yang dingin itu dinilai tidak fair dalam memberikan nilai kepada kedua Grand Finalis. Di mana pria bertato itu dianggap lebih menganakmaskan Belinda daripada peserta lainnya yakni Kiki. Padahal menurut pandangan warganit, skill daripada si Kiki dianggap lebih menonjol ketimbang Belinda. Tindakan daripada Chef 48 tahun tersebut membuatnya dihujat habis-habisan oleh Edison. Salah satu dari mereka ada yang menyinggung pernyataan Juna yang sempat dilontarkan tempo dulu. Bahwa dirinya terbilang pada juri yang tidak suka drama. Akan tetapi pada kenyataannya, dia justru menelan ludah sendiri. Beredar isu Masterchef Indonesia penuh settingan Di tengah banyaknya pecinta program Masterchef Indonesia yang kurang puas dengan keputusan juri yang menobatkan Belinda sebagai juara satu, Beredarlah sebuah isu yang cukup mencengangkan bahwa kompetisi memasak yang selama ini dibangga-banggakan itu penuh dengan yang namanya settingan. Berihal tudingan itu terdapat salah satu dari pemenang Masterchef Indonesia season 3, William Gosali Angkat Bicara. Menurutnya Masterchef Indonesia murni merupakan sebuah ajang perlombaan memasak tanpa adanya pengaturan pemenang. Netizen edit Masterchef Indonesia jadi Masterchef Cindo Rupanya tidak hanya juri Masterchef Indonesia saja yang diserang oleh warganet, Wikipedia Masterchef Indonesia pun juga diperlakukan yang sama. Terlihat netizen dalam Wikipedia itu menuliskan sebuah kata-kata yang berbunyi Bila Masterchef Indonesia sebagai ajang memasak yang diperuntukkan untuk orang Cina yang tinggal di Indonesia Atau yang lebih familiar disebut dengan Cindo. Tidak hanya itu saja, tampilan Instagram Masterchef Indonesia dikabarkan juga sempat diedit Sebagai Masterchef Cindo oleh warganet Sebagai bentuk protes terhadap sebuah kompetisi memasak yang baru usai tersebut. Rizky Sahputra minta maaf sama ibunya usai kalah di Masterchef Indonesia Season 11 Rizky Sahputra tak luput menyampaikan permintaan maaf kepada sang ibunda yang kala itu hadir langsung di acara grand final Ia meminta maaf lantaran belum bisa menggapai impiannya menjadi juara pertama dalam ajang perlombaan memasak Masterchef Indonesia 2023 Meski begitu dirinya meyakini Bila semua itu merupakan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa Yang mengantarkannya menjadi runner-up kedua Terima kasih telah menonton!